Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Gumblum Krab Kali ini saya baru saja membeli sebuah tanaman hias Yang saya beli di Tokopedia Dari Bogor Ini adalah tanaman hias jenis Begonia Kebetulan istri sekarang lagi hobi nanam tanaman hias Untuk ditanam di depan rumah, depan teras Dan minta dibeliin tanaman untuk di koleksi Saya lihat-lihat di Tokopedia ini Jenis tanaman Begonia ini sangat cantik Jadi saya ingin mencoba menanamnya Ini saya beli dari Bogor Seharga Rp. 70.000 Sudah sama potnya Jenis Begonia Rex Painted Mari kita buka paketnya Ini saya beli dua jenis Yang satu jenisnya lagi Saya lupa ini jenis apa Yang jelas ya Intinya belinya itu Begonia Rex Painted Yang satu cuma untuk optimalisasi ongkir Karena ini tanaman yang satu itu lebih murah Cuma seharga Rp. 12.000 Untuk Begonia nya seharga Rp. 70.000 Jenis Rex Painted Ini sudah sama potnya Ini yang Begonia Ini pengiriman dari Bogor Sampai ke Daerah saya Banjar Negara Memakan waktu 4 hari Dengan Antarja Jasad Kurir Antarja Mudah-mudahan ini masih segar Karena kalau pakai kurir lain Biasanya itu cuma 3 hari Ini 4 hari dari Bogor Mudah-mudahan masih segar Ini harus hati-hati Jangan sampai katernya Untuk batangnya Nanti patah Jadi mubatir Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini dia guys Penampakannya Begonia Rex Painted Agak lumayan layu Gak tahu ini bakal hidup apa enggak Karena dia sudah menemukan perjalanan 4 hari Dari Bogor ke sini Ini sudah agak layu Ini sebenarnya tanamannya cantik Tapi ini pinggirannya sudah agak kering Ini guys Bismillah Ya aja Ini masih bisa hidup Ini untuk pinggir-pinggirannya ini agak kering Kita berdoa saja Masih bisa diselamatkan Masalahnya ini tanaman cukup lumayan mahal Kalau sampai Kalau sampai gak selamat Ya udah Wassalam Gak apa-apa Kita ikhlasin saja Ini lain kali Akan ganti kurir Kalau Beli tanaman Karena kalau kurir yang saya pakai ini 4 hari baru nyampe Ini treatment pertama yang saya lakukan Seperti biasanya akan saya semprot dengan Vitamin B1 Supaya tanaman tidak stres Ini bismillah saja bisa hidup Ini akan saya semprot dengan vitamin B1 Kita buka lagi paket yang satu Terima kasih telah menonton Ini tanaman yang satu lagi Ini jenis jawir kotok Kalau gak salah Saya cuma lihat Bagus daunnya Jadi saya beli Tapi saya lupa namanya Ini juga lumayan layu Semoga saja masih bisa dipertahankan guys Padahal kalau saya beli tanaman untuk aquascape itu 3-4 hari itu datang ke sini masih segar Ini untuk tanaman darat malah 4 hari udah agak layu Gak tahu masih bisa hidup apa enggak Kalau ini sih cuma 12 ribuan Ini yang lumayan mahal ini 70 ribu Ini adalah campuran dari vitamin B1 Dengan air kira-kira 300 mili 300 mili dan satu tutup Satu tutup vitamin B1 Menggunakan air kleo Ini saya beli darpa marut Air kleo yang TDS nya paling rendah Kita semprot Ini untuk menghilangkan stres Ini untuk media tanamnya Masih saya biarkan apa adanya dulu Dari sananya Dari selernya Sepia tanaman ini adaptasi dulu dengan lingkungan Nanti kalau dia sudah kelihatan sudah beradaptasi Baru saya ganti medianya Baru saya ganti potnya Kalau ini karena masih dalam bentuk polybag seperti ini Nanti saya langsung ganti dengan media tanam dari sekam Oke guys Sampai disini dulu videonya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya